selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah tabarakallah alhamdulillah ya kita berjumpa lagi di channel youtube fitri yanti share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga nah di video kali ini diawali dengan video unboxing jadi ini adalah sendal buat adik gina dan sebetulnya ini udah beberapa hari yang lalu nyampe cuman baru sempat aku share videonya sekarang sebetulnya kemarin udah beli juga ya sendal buat adik gina waktu di mal tapi ini aku pesen lagi supaya bisa ada ganti-gantinya ya ini harganya murah banget tapi cantik kemudian juga anti slip jadi gak licin bagian bawahnya dan nyaman buat dipakai anak-anak biar ada ganti-gantinya ya buat sendal adik gina ada yang buat main buat ngaji atau buat pergi-pergi tapi ini ukurannya aku ambil satu tingkat lebih dibandingkan waktu beli di mal kemarin ya cuma gak terlalu kebesaran karena kalau ukuran 32 adik gina itu mepet banget ya di kakinya nah ini dia aku zoom untuk bahannya ini bener-bener bagus kualitasnya ya di online shop ini juga banyak banget variasi sendal anak-anaknya maupun dewasa pokoknya nanti untuk yang mau samaan atau yang lagi cari-cari sendal dengan harga murah tapi kualitasnya bagus itu bakal aku taruh linknya di description box ya nah ngomong-ngomong ini hamin 4 sebelum menjelang hari raya jadi pas suami bantu aku bersih-bersih karena ini aku lagi bersih-bersih toples kemudian juga bersih-bersih prasmanan ya yang udah lama gak dipakai sekaligus juga mau menyambut saudaraku yang dari Bengkulu mau datang ke rumah aku gak videoin waktu aku lagi bersih-bersih toples karena aku itu bener-bener gerah ya jadi lagi males untuk ganti pakaian kemudian juga karena aku fokus mau ngambil video pak suami bersih-bersih jadi ya udah deh untuk aku bersih-bersih toples itu videonya aku skip dan ini juga pak suami udah bersih-bersih karpet ya jadi karpet lama yang biasa dipakai di ruang keluarga maupun ruang tamu itu udah dicuci bersih oleh pak suami karena untuk menyambut hari raya itu nanti aku mau pakai karpet baru yang kemarin udah aku unboxing ya ada dua karpet nah itu tadi aku minta pak suami untuk ambilin baju adek Gina yang kecantol di dinding ya karena biasanya pas mau berangkat sekolah habis mandi itu aku udah nyiapin pakaian adek Gina untuk berangkat sekolah nah baju itu ternyata pas hari Senin itu gak dipakai adek Gina jadi ya cuman pakai baju putih merah aja ya gak pakai almamater gitu makanya itu masih kegantung dan ini di pojokan lantai juga ada sendal adek Gina ya yang habis aku unboxing tadi jadi belum aku simpen di dalam rak sepatu nah ini pak suami masih ngepel-ngepel lantai walaupun sebetulnya ini nanti mau kami gelar karpet besar ya supaya nanti saudara pas datang itu bisa langsung duduk-duduk nyantai disini nah gimana dengan bunda disana menyambut hari raya idul fitri mungkin lagi bersih-bersih rumah juga atau lagi masak-masak ya untuk nyiapin menu lebaran kemarin-kemarin aku belum sempet masak buat menu lebaran karena aku masih kerja jadi aku dapat libur kerja itu di hamin tiga lebaran karena kalau masih kerja pas pulang dari kerja itu pasti bawaannya capek ya jadi paling aku itu masak untuk menu berbuka dan kalau malem-malem itu pasti udah capek banget ya pas pulang dari trawe makanya untuk masak-masak itu bener-bener aku nunggu libur nah lanjut ini aku mau masukin minuman kemasan ya ke dalam kulkas karena kan saudara mau dateng jadi pasti nanti mau minuman-minuman yang dingin gitu ya jadi aku taruh aja di kulkas ini ada teh botol ini sebetulnya THR ya jadi bukan aku beli sendiri semuanya ada tiga dus jadi satu dus aja nanti aku simpan di dalam kulkas dua dusnya nanti mungkin buat lebaran ya ini juga kulkas sudah aku bersihin semua dan sayur-sayuran juga aku gak terlalu banyak nyetok karena nanti di hari raya Idul Fitri yang pertama itu biasanya aku pulang ke kampung ya jadi pagi-pagi itu masih nerima tamu di rumah kemudian aku juga keliling ke tetangga-tetangga nanti siangnya baru berangkat ke tempat ibuku karena kalau ditinggal mudik itu kan sayang ya sayur disimpan banyak-banyak di kulkas nanti malah justru busuk karena gak dimasak paling nanti ini isinya adalah minuman kemudian kue-kue basah ya atau kayak agar puding pokoknya stok buat lebaran aja nah kalau itu sih gak apa-apa ya kita nyetok di kulkas nanti mungkin kalau misalnya sisa lebih ya dibawa ya ke tempat ibu di kampung nah lanjut ini aku mau masukin juga minuman sarang burung walet ya ke dalam kulkas karena kalau minum teh botol atau juga minum sarang burung walet kayak gini itu enaknya pas lagi dingin-dingin ya jadi kalau gak dingin kalau menurut aku sih agak kurang seger gitu apalagi ini kan bulan puasa kalau saudara misalnya dateng mau bebuka yang dingin-dingin minuman yang manis-manis ya bisa langsung ambil yang ini ya cuman aku nyiapin juga nata de coco kemudian kalau sirup sih masih ada ya jadi di awal bulan april ini sebetulnya aku udah belanja tapi gak belanja bulanan sekaligus jadi aku belanja nyicil karena pulang kerja itu bawaannya udah capek paling aku sempetin buat mampir ke minimarket dekat rumah buat beli kebutuhan setidaknya mendekati hari raya ini ya belum lagi belanja buat kebutuhan nanti masak-masak menu lebaran ini aku masukin minumannya satu dus satu dus aja ya karena nanti kulkas ini mau diisi dengan kue basah atau juga menu-menu lebaran yang mau disimpan di kulkas hari ini juga aku langsung mau masak menu untuk lebaran sekaligus juga menyambut saudara yang mau datang sebentar lagi jadi saudara aku yang dari bongkulu itu mau datang di hamin tiga lebaran ya makanya kemarin aku udah nyetok daging kemudian udah nyetok keperluan buat bikin sambal kentang ati ampela ya jadi hari ini aku mau masak sambal kentang ati ampela nah sebelumnya ini aku udah masak cukup empe-empe karena kemarin itu kan aku udah masak empe-empe sama pentol tekwannya ya jadi udah nyetok di kulkas jadi ini tinggal aku masak cukup empe-empe untuk yang mau tahu resep cukup empe biar kental kemudian enak juga itu bisa tonton video aku sebelumnya ya udah pernah aku share nanti linknya bakal aku taruh di description box atau nanti klik aja ya kartu di atas oke nah cukup empe-empe tadi udah aku didihkan beserta gula sama bumbunya jadi di tungku sebelahnya ini aku mau masak ayam ungke bumbu lengkuas jadi nanti pas saudara udah dateng kalau misalnya mau berbuka atau mau sahur itu aku tinggal goreng aja ya ayam ungke bumbu lengkuasnya ini nah ini ayamnya udah berwarna kuning karena memang kemarin pas aku prepare food preparationnya itu aku udah kasih dengan bumbu racik ayam goreng oke nah ini aku udah nanak nasi aku nanak cukup banyak ya karena kemungkinan saudara aku dateng itu malam hari tapi aku belum tahu pasti pas masak ini jam berapa ya datengnya lanjut ini aku mau nyiapin bikin sambal kentang ati ampela tadi aku masak 2 kg kentang ya dengan ati ampela ati ampelanya itu sekitar 10 pasang jadi kemarin udah aku ceritain ya pas belanja ke pasar itu ati ampela ayam kampung harganya 30 ribuan untuk 10 pasang itu karena aku bikin sambal ketang ati ampela itu paling banyak 1 kg jadi belum pernah 2 kg seperti ini jadi ini aku gak tahu ya kalau ternyata masaknya agak lumayan lama makanya aku gak sempet untuk masak rendang hari ini jadi besok rencananya baru aku bikin rendang dan aku itu bener-bener seneng banget ya excited saudaraku yang dari bengkulu ini mau mampir ke rumah karena memang udah beberapa tahun itu gak mampir ke rumah ya tapi kalau saudaraku tertua yang ada di oki itu selalu mampir kesini ya setiap mau ke tempat ibu karena kalau saudaraku ini mau ke tempat ibu lewat kota prabomuli itu pasti melewati kota aku dulu ya baru ke tempat ibu nah saudaraku yang dari bengkulu ini udah beberapa tahun ini kalau mau ke tempat ibu itu lewat jalan pintas jadi gak bisa mampir ke rumah gitu sementara kalau yang dari oki itu gak pernah lewat jalan pintas ya selalu lewat kota prabomuli oke baiklah ngomong-ngomong ini aku udah masukin bumbu jadi tadi aku udah ngecopper bumbu untuk bikin ayam bumbu lengkuas ini ya jadi ini lumayan banyak ayamnya karena ini ukurannya besar-besar sekitar ada 16 potong dan ini semua bagian paha dan ini aku udah masukin ke dalam wadah food container jadi aku bagi menjadi dua porsi pas nanti saudara udah dateng ini tinggal goreng aja untuk menu ayam goreng bumbu lengkuas ini ini cuman untuk menyambut kedatangan saudara aja ya jadi aku gak bikin buat menu lebaran karena tadi di hari pertama lebaran itu siangnya aku mau pulang kampung atau mau ke tempat ibu jadi untuk menu lebaran ini aku masak sambal kentang ati ampela sama nanti bikin rendang kemudian cemilannya bikin empe-empe sama ada beberapa snack kayak puding ya kalau untuk kue basah atau kue kering itu aku beli semua dan untuk kue keringnya itu aku udah belanja juga nanti videonya bakal aku share ya kue kering apa aja yang aku beli sementara sementara untuk kue basahnya itu baru diantar oleh yang bikin itu dihamin satu lebaran nah tadi itu aku udah goreng kentangnya ya kemudian ini aku juga udah ngecopper semua bumbu-bumbunya dan ini baru aku mau numis dulu bumbunya sampai benar-benar mateng tadi bumbunya itu gak aku masukin semuanya ya karena aku takut kepedesan ini kan cabainya hampir sekitar 1,4 kg belum dicampur dengan cabai rawit merah kadang pengen sih pedes ya sesuai selera kita cuman karena anak-anak juga mau makannya nanti kemudian anak-anak saudara juga kan seumuran dengan anak-anak aku juga ada beberapa jadi ya daripada nanti gak bisa makannya jadi aku kurangin aja cabainya tadi jadi gak aku masukin semua yang di dalam chopper tadi nah ini aku udah masukin bumbunya kayak gula garam gitu dan untuk bikin sambal kentang ati ampela itu aku gak pakai tomat ya karena ini biar awet biar gak mudah basi gitu terus ini numis bumbunya juga sampai bener-bener tanak dan sampai bener-bener sudah keluar minyaknya ini aku masukin peti ya kebetulan ada stoknya di kulkas sebelum hari raya jadi pas belanja kemarin aku udah gak beli lagi ya petinya tadi sih sempet ragu ya mau dimasukin peti atau enggak karena kan ada saudara mau datang jadi khawatir nanti kamar mandinya bauk ya jadi gak enak tapi ya gak apa-apa lah karena kan udah ada stok peti juga sayang kalau misalnya gak dimasak nah ini baru aku masukin ati ampela ayam kampungnya dan aku itu kalau beli ati ampela kebanyakan yang aku cari ayam kampung ya jadi jarang aku beli ati ampela ayam negeri walaupun ada sesekali tapi lebih sering itu yang ayam kampung karena kan ini bagian dalamnya ya oke nah ini sambil nunggu ya perbumbuannya ini matang aku masukin daun salam sama batang seri supaya sambalnya ini lebih wangi lagi untuk bumbu bikin sambal kentang ati ampela ini banyak ya di youtube nanti lihat sendiri ini aku pakai lengkuas juga untuk ngilangin bau amis pada ati ampelanya nah ati ampelanya tadi juga udah aku rebus dulu sebelumnya untuk ngilangin kotoran kotorannya oke lanjut nah ini baru aku masukin kentang yang udah digoreng juga sebelumnya tadi jadi ini aku tinggal aduk aduk matang semuanya ya sebetulnya ini aku ada lagi masak yang lain cuman karena ini durasi videonya udah sedikit kepanjangan jadi nanti bakal aku lanjutin di video selanjutnya ya terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur nantikan video youtube selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah